Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya Mr. Bonar hari ini akan memberikan kalian materi tentang menggunakan tool brush pada aplikasi gym Nah kali ini Mr. akan memberikan challenge sedikit dan silakan kalian berlatih di rumah mengikuti arahan dari Mr. Bonar ya silakan dilihat videonya kalian silakan membuka aplikasi gym kalian penggunaan brush pada foto ya Mr. sudah membuatnya nah kita nanti akan belajar bersama-sama kurang lebih seperti ini cara membuatannya ini penggunaan brush pada foto ya baik Mr. akan mengajarkan kalian silakan kalian mengikuti Mr. Bonar baik setelah itu silakan kalian menuju ke menu file lalu ke menu new klik menu new lalu templatenya diganti ukurannya A4 ya setelah itu dirubah menjadi landscape kertasnya landscape ini silakan di klik lalu klik OK baik ya seperti ini hasilnya Nah pertama silakan kalian ambil foto yang sudah disertakan Mr. Bonar ya Mr. akan mengambil foto menggunakan menu file lalu open ada location fotonya berada di dokumen nah Mr. menyimpannya di dokumen ya oh di download di download di folder download ini ya silakan kalian menyimpan di folder yang mudah dicari nah setelah itu Mr. akan mencari disini location atau nama filenya nah namanya nah ini namanya ini ya karena Mr. langsung download namanya adalah ini lalu klik open nah otomatis akan seperti ini ya nah disini ada tab atau disini ada bar ya disini ada bar 1, 2, 3 atau tab 1, 2, 3 disini isinya tab ya tab seperti ini ada gambarnya Mr. Bonar yang sudah jadi ada gambar yang polos ada gambar foto ya nah pertama silakan kalian crop dulu fotonya dikira-kira menggunakan tool crop nah disini nah disini ada kotak ada tulisannya crop tool seperti ini ya lalu klik dan dikira-kira sendiri ukurannya Mr. akan memberi ukuran seperti ini ya lalu silakan pencet enter atau return pada keyboard kalian masing-masing ya seperti ini oke setelah itu ini klik kanan edit ya klik kanan mouse nya klik kanan mouse edit copy ya copy silakan di copy lalu kalian pindah ke sini ke lembar putih atau tab yang putih ini tab yang kedua lalu disini klik kanan lagi di lembar putihnya klik kanan pencet edit lalu pastekan disini nah otomatis akan seperti ini loh Mr. ini kok kecil kenapa kok bisa kecil nah kita mari kita besarkan gambarnya ya karena ini resolusinya agak kecil fotonya jadi kita harus membesarkan caranya menggunakan tool ya disini ada skill tool ya lalu kalian klik skill tool nya lalu klik pada fotonya nah akan ada kotak-kotak kecil di pojok tengah dan di samping-samping ya seperti ini silakan kalian tarik dari pojok ini nah kalau kalian tarik dari sini bisa sama boleh seperti ini atau dari pojok nah Mr. akan mengira-ngira seperti ini oke dikira-kira biar agak ke tengah oke lalu kalian klik skill disini ya disini skill nah otomatis akan jadi seperti ini di lembar A4 kalian ya setelah itu silakan kalian menuju ke gambar paling kanan ini ya sini kanan sini ya ini kalian klik kanan klik kanan lalu klik to new layer nah seperti ini nanti jadinya terlihat gambarnya ya seperti ini ya tadi kan belum terlihat ini contohnya atau tulisannya seperti ini floating selection nah silakan kalian klik kanan pada mouse lalu to new layer nah otomatis berubah seperti ini ya setelah itu kalian klik kanan lagi pada gambar ini layer ini ya klik kanan lalu kalian klik add layer max ya kita berikan max atau lapisan ya lapisan di atasnya di atas foto klik add layer max nah kita akan memberikan lapisan di atas foto setelah itu ini sudah benar black full transparency ya ya lalu kalian klik add di sini nah otomatis dia akan menghilang warnanya putih sama seperti kertasnya nah setelah itu silakan kalian menuju ke tool brush nah kali ini kita akan menggunakan tool brush tool brush nya ada di sini ya klik tool brush oke lalu kalian pilih brush nya nah silakan kalian pilih sesuka kalian mister akan menggunakan tool brush yang ini ya gambarnya seperti ini nah lalu mister akan merubah warnanya menjadi putih di sini biar nanti sama-sama akan berubah ya nanti akan tampil fotonya kalau warnanya hitam nanti tidak bisa harus putih sesuai dengan lembar ini nah silakan klik ini samping kiri ini silakan di klik dua kali menggunakan mouse klik lalu pilih yang putih pojok lalu kita klik oke nah setelah itu silakan kalian ukur sendiri berasanya ukurannya seberapa menggunakan menu size di samping ini silakan diatur sendiri kira-kira seberapa yang ini bisa diatur seperti ini kita di klik lalu ditahan bisa mister akan agak besar sedikit nah seperti ini nah lalu mister akan menghapusnya pada layer max ini lapisan tadi silakan dihapus di klik nah seperti ini ya kita buat seperti gambar lukisan ya lukisan kepala saja seperti ini ya seperti ini ya boleh kepala kepalanya saja boleh oke seperti ini jadi ada efek brushnya ini salah satu fungsi brush ya membuat efek brush nah sudah seperti kartun ya bercak-bercak oke oke nah lalu mister akan merubah gambar ini merubah biar ada efek seperti kartun ya seperti lukisan menggunakan menu filter nah silakan kalian menuju sebelumnya kalian menuju disini dulu layar silakan klik pada fotonya dulu nah ini kan bisa di klik yang ini maxnya lapisannya tadi yang ini fotonya nah kalian klik pada fotonya lalu kalian menuju ke menu filter di atas ya disini ada tulisannya filter klik filter lalu disini ada tulisannya artistik nah kita buat kartun ya agak seperti kartun kita klik saja nah nah otomatis dia akan berubah seperti kartun bisa diatur sendiri ini radiusnya nah radiusnya seperti itu radius lainnya atau bisa dirubah ini dicoba saja tidak apa-apa nah garisnya berapa percak garisnya banyak atau tidak boleh oke seperti ini mister buat jangan terlalu banyak garisnya agak diturunkan sedikit present black nya oke ya seperti ini lalu klik oke nah nah sepertinya ini kurang mister brush sedikit biar kelihatan matanya sini ya kalian menuju ke layer ini ya layer lapisan tadi yang max ya di klik lalu biar matanya agak kelihatan jadi kita bisa agak cerah untuk gambar kartunya oke oke setelah itu kalian boleh beri brush lagi di belakangnya dengan warna lain ya bisa mister akan memberikan brush di belakang foto ini menggunakan sama caranya silahkan kalian menuju ke sini klik kanan pada layer ini pada kotak layer ini klik kanan lalu kalian new layer di sini ya klik new layer lalu klik oke saja nah dia akan tampil di belakang di atas ini ya ini ada layer layer baru di sini kan layer foto tadi sama max tadi nah ini layer baru nah layer baru ini silahkan kalian turunkan ke bawah nah di bawahnya layer yang foto nah kalian bisa buat warna sendiri menggunakan brush backgroundnya biar agak bagus menggunakan brush ini mister akan menggunakan brush sama lalu warnanya mister ganti menjadi agak kekuningan ya boleh seperti ini lalu klik oke nah mister akan membesarkan lagi size-nya ini menggunakan size di sini nah mister akan membesarkan nah seperti ini ada aksen kuning-kuningnya ya ada aksen kuning-kuningnya di belakang nah seperti ini oke nah seperti ini boleh 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 di merah juga boleh nah ada bercak-bercak oke kuning-kuningnya di sini seperti itu boleh dikasih warna yang lain juga bisa mister kasih warna yang agak hijau ya agak hijau agak gelap sedikit di belakangnya ini juga sama nah dikasih aksen sedikit nah kalian jika ada yang salah silakan kalian undo menggunakan menu edit nah di sini ya di sini contoh nih mister nih edit lalu undo sini ada undo paint brush undo saja nah dia akan menghilang klik edit lagi undo lagi klik edit lagi undo lagi jika ingin meng undo atau mengulangi atau menghapus yang sudah terlewat ya jika ada kesalahan ya mister kasih aksen lagi di sini ya seperti itu oke setelah itu kalian silakan save ya save gambarnya menggunakan menu file silakan diturunkan mister bonar klik file lalu save as eh cut nah baik ini sudah jadi silakan kalian export ke jpg ya format jpg ya format gambar ya silakan kalian menuju ke file lalu export file lalu export as yang bawah ini yang tengah export as as klik saja nah lalu di sini klik nah di sini ada yang png ada yang banyak ada yang gif dan sebagainya kalian ubah menjadi format jpg seperti ini silakan cari di sini nah klik saja lalu cari yang jpg jpg nah ini ada jpg klik saja ini jpg nah disini di klik saja lalu kita minimize oke setelah itu kalian simpan di dokumen kalian terserah dimana mister akan memberikan masukkan file-nya di dokumen mister akan ubah namanya nama kalian ya nama mister brunner gambar elang ya seperti ini boleh kelas 5 panas tidak boleh ya lalu kalian export nah setelah itu kalian export saja ini tidak usah dirubah silakan langsung export saja oke ya otomatis sudah masuk di dokumen kita lihat bersama-sama di finder atau di windows explorer kalian lalu mister cek di dokumen nah disini ada mister brunner gambar nah klik dua kali mister akan lihat oke seperti ini hasilnya nah silakan kalian kirim gambarnya format jpg melalui google classroom ya silakan dikirim yang mengerjakan baik ya baik anak-anakku semuanya itu tadi adalah materi yang sudah disampaikan mister brunner tentang menggunakan tool brush dan kita belajar menggunakan masking atau mask ya lapisan seperti tadi dan menggunakan filter ya biar gambarnya berubah menjadi kartun seperti itu nah silakan kalian coba praktekan di rumah silakan yang ingin mengumpulkan dikumpulkan melalui google classroom dengan format jpg oke baik itu dulu dari mister bonar kita akhiri bersama-sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh